Kamera pengawas perekam tindakan kriminal aksi penganiayaan seorang pria di kota Bandung. Pelaku ditangkap setelah menganiaya pacarnya sendiri di sebuah rumah kos di kawasan Kebun Gedang. Penganiayaan terhadap seorang wanita di sebuah tempat kos di kawasan Kebun Gedang, Batu Nunggal, Bandung, 7 Februari silam, terekam kamera CCTV. Korban seorang mahasiswi terlihat berusaha mengejar pelaku yang hendak meninggalkan tempat kos korban. Tanpa diduga, pelaku langsung memukul korban hingga terjatuh sebelum meninggalkan korban. Polisi yang menyelidiki video yang sempat viral tersebut menangkap tersangka IM yang ternyata merupakan kekasih korban. Kejadian tersebut viral di media sosial, kemudian oleh Polsek Batu Nunggal berserta jajarannya langsung melakukan cek TKP dan memeriksa mencari barang bukti termasuk juga korban. Walaupun pada saat kita melakukan penangkapan terhadap saudara IM ini, korban belum sempat melaporkan ya. Belum sempat melaporkan, jadi kita membuat LP model A, kemudian ditindaklanjutin dan alhamdulillah sekarang yang bersangkutan sudah ditambangkan di proses batu. Pria 24 tahun yang berprofesi sebagai pengenara ojek online ini mengaku kesal karena korban sering berbohong. Puncaknya pelaku emosi setelah korban menahan uang milik ibunya yang sebelumnya ditransfer ke rabat pelaku ke ATM korban. Tiga bulan itu hubungan, saya belum pernah ngebohong atau apalah pokoknya. Apa saya itu mau mengambil hak saya. Hak kamu apa? Uang, ada yang nangkan sepatu saya ke ATM dia. Saya mau mengambil waktu baru tidur itu. Aku mau mengambil ya, kata si paca saya, itu dia sama saya aja, sama saya ayah, ayah saya. Ya udah, nggak usah sama saya aja. Di situ berebutan lah, berebutan, 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 terjadilah itu. Meski menyesali perbuatannya, pelaku tetap akan dijerat dengan pasal penganiayaan. Freddy Bangun, Bandung.